Intro Dalam memperingati hari ibu 2023, tiga organisasi wanita Jawa Barat mengadakan acara parade Usaha Mitra Kecil Menengah Muslimah Jawa Barat Bertasbi. Parade tersebut dimulai dari Monumen Perjuangan sampai Universitas Komputer Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta. Dalam rangka memperingati hari ibu tahun 2023, Divisi Inkubator dan UMKM Inbiskom Unikom bersama pemberdayaan perempuan untuk UMKM Indonesia, PPUMI, Alisa Kodijah ICMI, dan Muslimat Al-Itihadiah MAI, wilayah Jawa Barat mengadakan lomba parade UMKM Muslimah Jawa Barat Bertasbi dan Bazar UMKM. Kegiatan hari ibu ini dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama, parade UMKM yang dimulai dari Monumen Perjuangan Rakyat Jabar pada pukul 06.30 WIB hingga 09.30 WIB. Lalu dilanjut dengan Bazar UMKM pada lantai 16 Smart Building Unikom pada pukul 08 WIB hingga selesai. Dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Haji Umi Narimawati, DRA SEMSI, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Insinyur Rahmat Taufik Garsadi, MSI. Acara ini dimeriahkan oleh top 10 Miss Muslimah Indonesia tahun 2023. Dalam basah tersebut, terdapat produk unggulan Jawa Barat mulai dari fashion, craft, dan juga aneka makanan serta minuman kemasan. Tak hanya parade dan bazar, ada juga penampilan fashion show dan talk show dari Miss Muslimah Jawa Barat yang memakai brand desainer Iva Latifah dan juga Ernie Kosasi. serta ditutup dengan pemberian cundramata kepada Yayasan Insan Cemerlang Adiwiata dengan wakaf 100 Musaf Al-Quran yang akan diberikan kepada Haji Lilis Sutlis Tianingsih SP. Di akhir penghujung memperingati hari Ibu support Unicom kepada Ibu, sehingga acara parade Muslimah Bertasbih Jawa Barat dilaksanakan di Unicom. Luar biasa, semangat para Ibu-Ibu untuk memberdayakan ekonomi keluarganya, sehingga terbebas dari kemiskinan dan mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan. Unicom hadir untuk memberikan support itu. Oleh sebab itu, tadi saya mewakili Bapak Rektor Unicom menyampaikan permohon maaf Pak Rektor tidak hadir, dan selamat Unicom bisa dijadikan salah satu tempat dalam Tridharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdiannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Kegiatan hari Ibu kali ini adalah ada empat ya. Satu, parade Muslimah Jawa Barat. Ini dimeriahkan oleh top 10 Miss Muslimah 2023, dan diikuti oleh Majelis Taklim Sebandung Raya. Yang tadinya adalah untuk tingkat Jawa Barat, karena ada pembatasan peserta, karena COVID meningkat, kami berusaha itu untuk mencegah terjadinya peningkatan lagi, sehingga membatasi peserta dengan hanya 150 orang saja. Di samping itu juga ruangan auditorium di Unicom itu harus punya sirkulasi yang sehat, tidak boleh ada kerumunan yang terlalu padat. Dan di sana, di bazar itu, di lantai 16, ini sesuatu juga. Biasanya bazar itu di lapangan terbuka ya, ini di lantai 16, ini sesuatu juga. Di sana ada produk-produk unggulan Jawa Barat ditampilkan, mulai dari fashion, craft, dan aneka makanan, minuman, kemasan di atas itu. Harapan diadakannya acara ini adalah kita berusaha terus memotivasi ibu-ibu agar tidak patah semangat dalam situasi apapun ya, termasuk seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu ada pandemi, ibu-ibu Indonesia itu kuat dan selalu punya inspirasi bagaimana mencari sisi lain penghasilan untuk kehidupan keluarganya. Bersama teman-teman saya, saya mengikuti Lomba Parade Muslimah Bertaswi. Di sini kita melaksanakan awalnya perencanaan untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama tentunya merencanakan ialah apa yang akan kita sampaikan. Konsep seperti itu kita mengambil dari semua referensi atau sumber-sumber yang sudah ada, tentunya dari ide-ide semua. Yang tahap kedua, kemudian kami melakukan praktek langsung dengan melakukan latihan selama lima kali latihan dalam kurun waktu dua minggu. Setelah itu kami memikirkan kembali properti apa yang akan kita bawakan. Sehingga tercetuslah ada ide membawa sebuah properti payung. Dengan properti tersebut kami bisa menggunakan dua fungsi. Yang satu fungsi untuk keindahan, yang keduanya mungkin fungsi untuk melindungi tubuh kita dari panas ataupun hujan. Setelah itu di finish atau di terakhir kita melakukan latihan, briefing untuk perencanaan barang atau alat apa saja kelengkapan yang akan kita bawa. Mungkin itu saja perencanaan, pelaksanaan yang kita laksanakan di kegiatan ini. Terima kasih dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan ilmu bagi kita semua dan juga semangat bagi kita semua pengalaman yang pertama menuju ke tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan kita berhasil. Takdir! Persiapan kita sih, kita disini produksi kerudung sama ada baju gamis juga. Jadi kita memproduksi beberapa jenis kerudung yang sesuai sama ibu-ibu muslimah. Saya tahu dari sosial media, terus kemudian juga ada yang menawarkan kami juga dari komunitas-komunitas. Jadi saya tahu dari situ dan saya rasa acara ini bagus untuk UMKM. Dengan digelarnya acara ini, diharapkan agar ibu-ibu dapat termotivasi dan tidak patah semangat dalam situasi apapun. Juga diharapkan para ibu-ibu agar dapat selalu bersatu antar majelis dan organisasi wanita terutama di wilayah Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!